makanya dalam tahlilan itu kalau ada bacaan-bacaan yang di luar bacaan yang diajarkan Nabi, saya gak setuju mohon maaf, mohon maaf, tahlilan saya setuju tapi kalau bacaannya tidak nambil dari Nabi, enggak, mohon maaf ada, ada, gak usah saya sebut ngomong ya pendigi tersinggung saya terus bilang kalau mimpin tahlilan, ya seperti yang saya lakukan itu itulah tahlilan Imam Sunan Kalijoko tahlilan asli, asalnya tahlilan seperti itu, gak doa-doa, gak suwe-sue gak aneh-aneh berkatnya podoh malah mungkin WHK ya jadi gitu ya segala yang kita lakukan harus bisa kita pertanggung jawabkan dalilnya, argumentasinya, alasannya itu bacaan tahlilan yang diajarkan Rasulullah, tentu maksud jendengan itu tahlilan bukan tahlil terus tahlilan yang menjadi tuntunan dari Sunan Kalijoko tidak panjang-panjang sehingga yang sampian baca ketika jendengan pakai memimpin tahlilan adalah tahlilan yang diajarkan oleh Sunan Kalijoko seperti apa itu Pak Kiai? mohon ini ditanggapi biar saya juga bisa melaksanakan atau memimpin tahlilan seperti yang Pak Kiai lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du seluruh warga nantim atau muslimin dimanapun berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmatnya taufiknya hidayahnya maafirohnya berikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua amin Allahumma amin baik teman-teman kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Pak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro lagi saya terpaksa mereaksi video ini karena saya isyikal terhadap apa yang beliau jelaskan di video tersebut dan di konten atau di video-video beliau sebelumnya kita tahu bahwa pada video sebelumnya beliau Pak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro ini menjelaskan bahwa hasil Muqtamar Nahdlatul ulama ini membitahkan tahlilan dan menganggap pahala bacaan tahlilan itu ihda utawab tidak sampai terhadap orang yang meninggal dunia itu terutama di NU era Kiai Haji Hashim Asyari memang NU awal kan saya meliti bahasul masai kertor saya kan bahasul masai jadi saya agak ngerti tentang bahasul masai sejak tahun 1926 sampai 1999 itu yang saya teritik memang awal-awal NU dulu terutama di era Mbah Hashim itu ya seperti itu ikut Imam Shafi'i lebih kuat dibanding 4 matab 3 matab lain dulu itu jadi NU itu lebih cenderung matab Shafi'i habis itu lah Imam Shafi'i kan berpendapat bahwa hati apalah tidak nyampe yang nyampe yang pendapat itu Imam Abu Khalifah dan Imam Ahmad Muhammad tidak Imam Malik maukuf abstain jadi Imam Shafi'i memang berpendapat tidak nyampe tidak boleh itu yang diikuti awal-awal NU tahun 2006 apa lagi kok 2006 ya tahun 1926 memang iya ada rekamannya ada rekam jejaknya ada dokumennya dan saya punya dokumen bahasul masai sejak 1926 sampai 1929 saya punya tapi pada video kali ini beliau itu menyatakan bahwa beliau itu yang tidak setuju dengan tahlilan adalah bacaan-bacaan tahlilan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah tetapi kalau bacaan tahlilan yang diajarkan oleh Rasulullah ingat bacaannya bacaannya yang diajarkan Rasulullah maka beliau setuju bahkan beliau menyatakan beliau kalau memimpin tahlilan makanya seperti itu tidak panjang-panjang tapi berkatnya sama berkati foto bahkan lebih banyak mungkin nah apa keisikalan saya kalau dengan konten sebelumnya ini maaf pak mungkin kebodohan saya mencerna pendapat-pendapat jenengan kalau kita gabungkan kalau kita padukan antara ceramah jenengan yang awal yang menganggap NU di era Kiai Haji Hashim membitahkan dan menganggap tidak sampai tapi pada cerama ini jenengan itu memimpin tahlilan NU pada awal Kiai Haji Hashim Ash'ari ini terus membitahkan dan menganggap pahala tidak sampai tapi longgar melonggar melonggar akhirnya seperti sekarang ini nah pertanyaan saya apakah jenengan dalam memimpin tahlilan saat ini itu sudah ikut juga melonggar artinya sudah tidak seperti NU di era Kiai Haji Hashim sehingga jenengan itu memimpin tahlilan juga mengambil berkat dari tahlilan walaupun bacaan yang jenengan sampaikan itu versi sunan kandijogo itu yang pertama kiskan saya Pak Kiai apa jenengan sudah ikut longgar juga yang kedua yang dibahas dalam mutamar menurut paham saya bukan membahas tahlilan tapi yang dibahas adalah hitamnya Pak Kiai menjendiakan makanan keluarga mahi terhadap para pesak nah ketika jenengan mendapatkan berkat apa boleh kalau seperti itu artinya jangan dimakan di keluarga mahi tapi dibawa pulang makan di rumah mungkin seperti itu yang ketiga sungguh ini saya baru tahu bacaan tahlilan yang pernah diajarkan Rasulullah tentunya bukan tahlil ya Pak Kiai tahlilan bacaan yang dari Rasulullah itu bagaimana dan yang terakhir bacaan tahlilan yang diajarkan oleh Tuntunan 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 itu juga bagaimana tolong ini dijelaskan biar kami tidak bingung ini keiskanan saya ada empat jadi yang pertama jenengan memimpin tahlilan apakah juga jenengan ikut longgar karena menurut penjelasan jenengan sebelumnya bahwa NU diara Kiai Haji Hasim menganggap pita dan menganggap pahala itu tidak sampai terhadap orang yang meninggal dunia yang kedua masalah hitam dengan membawa berkat yang ketiga masalah bacaan yang dari Rasulullah seperti apa tahlilan bacaan Rasulullah dan seperti apakah tahlilan yang menjadi tuntunan Rasulullah sehingga jenengan kalau memimpin acara tahlilan maka tidak pernah panjang-panjang tidak seperti biasanya tapi pendek-pendek yang diajarkan atau tuntunan dari Rasulullah tuntunan dari Sunan Galijogo tapi berkatnya sama ini mohon Pak Kiai untuk menjelaskan ini seperti apa biar kami juga ikut Pak Kiai memimpin tahlilan tidak panjang-panjang tapi sama lah seperti itu berkatnya sama juga mohon maaf ya Pak Kiai itu keiskelan saya ada 4 poin itu Pak Kiai mohon untuk ditanggapi demikian sekedar dari kami Pak Kiai mohon maaf ya sebelumnya sambil bercanda seperti ini biar suasana mencair wa akhirun ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati